Saat Si Feng turun menuju rumah batu di bawah, sebuah tanda putih muncul di telapak tangan kanannya. Rune ini mewakili karakter kuno hukum kehidupan. Si Feng yakin bahwa dia akan mampu mempertahankan kehidupan gadis itu dengan bantuan karakter kehidupan kuno dan kekuatannya saat ini. Segera, Si Feng mendarat di depan mangsu. Dia memandang mangsu yang dilanda kesedihan dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat gadis cantik di pelukannya, Chang San. Meskipun Chang San tidak sadarkan diri saat ini, wajahnya yang cantik dan cerah masih menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Rambut mangsu seputih salju. Dia hanya memiliki satu anak perempuan dalam hidupnya dan selalu memperlakukannya sebagai darah dagingnya. Sekarang darah dan dagingnya dalam bahaya, bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Si Feng berkata dengan tenang kepada mangsu, dia terluka parah. Karena kamu tidak memiliki sarana untuk merawatnya, biarkan Ben Sao yang melakukannya. Anda, mangsu kaget saat mendengar suara Si Feng. Dia memalingkan muka dari putrinya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Si Feng. Melihat pemuda misterius yang tiba-tiba muncul di hutan belantara yang luas selama periode waktu ini, mangsu sepertinya telah menggenggam sedotan penyelamat dan buru-buru berkata kepadanya. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan sanerku? Jika Anda dapat menyelamatkan saner saya, saya akan menyetujui syarat apapun yang Anda miliki. Aku bahkan bisa segera mewariskan posisi pemimpin suku naga piton padamu. Pemimpin, pemimpin, pemimpin. Kata-kata terakhir mangsu kepada Si Feng mengejutkan suku naga piton dan membuat mereka berteriak keras. Pemimpin suku naga piton memiliki status dan otoritas yang tinggi. Tak seorang pun di suku itu yang berani melanggar perintahnya. Bagaimana dia bisa menyebarkannya kepada orang luar dengan mudah? Mangsu mengabaikan suku naga piton lainnya. Wajahnya dipenuhi tekad dan keseriusan. Tatapannya tertuju pada wajah Si Feng saat dia menunggu jawabannya. Mangsu kemudian berkata, Bukan hanya posisiku sebagai pemimpin, tapi jika kamu bisa menyelamatkan saner, aku akan menjodohkannya denganmu. Ketika pemimpin suku naga piton mengatakan ini, suku naga piton, terutama para pemuda, semua memandang pemuda itu dengan iri. Changsan adalah impian banyak pria. Berapa malam dia tertidur sambil memikirkan wanita cantik? Banyak orang benar-benar berharap bahwa mereka pernah mengembangkan metode budidaya penyembuhan. Mungkin mereka bisa menyembuhkan nona Changsan dan memeluk tubuh indahnya. Namun, ketika Si Feng mendengar kata-kata mangsu, dia menyipitkan matanya dan menatap mangsu dengan ekspresi bingung. Kapan Ben Sao mengatakan bahwa dia menginginkan posisi kepala keluarga dan putrimu? Untuk posisi patriar klan naga piton yang tinggi dan perkasa, Si Feng tidak tertarik pada dewi di hati banyak pria di suku naga piton, atau bahkan di seluruh wastelen. Ini, setelah mendengar kata-kata Si Feng, pemimpin suku naga piton tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Posisi pemimpin klannya yang tinggi dan perkasa, suci dan tidak dapat diganggu-gugat telah disebut sebagai posisi pemimpin klan yang buruk oleh pria ini. Ini, ini bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadapnya, piton Su, dan bahkan seluruh suku naga piton. Tapi biarlah, bahkan jika mangsu merasa tidak nyaman di hatinya, bagaimana mungkin dia berani berkobar di hadapan dewa pembunuh ini? Bukankah itu berarti mencari kematiannya sendiri? Apa? Apakah kamu tidak akan mundur? Apakah kamu tidak ingin putrimu hidup? Saat ini, Si Feng berbicara lagi kepada mangsu. Tidak, tentu saja tidak. Tolong selamatkan dia. Saya selamanya berterima kasih. Mangsu buru-buru menanggapi Si Feng. Kemudian, dia mengulurkan kedua tangannya ke depan dan menyerahkan tubuh halus Chang San kepada Si Feng. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan meraih punggung Chang San, yang dipegang oleh mangsu. Kemudian, dengan sedikit gerakan, Chang San melayang di atas telapak tangannya dengan kekuatan yang lembut. Kemudian, telapak tangan kanan Si Feng menamparkan lengan Chang San. Rune kuno yang mewakili ajaran kehidupan segera ditampar ke tubuh Chang San oleh Si Feng. Seketika, aura kehidupan yang kuat muncul dari tubuh Chang San. Tidak, tubuh mangsu yang tegang menjadi rileks saat merasakan aura kehidupan muncul dari tubuh Chang San. Dia takut hal itu akan mempengaruhi penyembuhan putrinya oleh pemuda itu, jadi dia perlahan mundur ke belakang. Dengan aura kehidupan yang begitu kuat, darah dan dagingnya sendiri seharusnya baik-baik saja. Kemudian, mangsu mengalihkan pandangannya ke pemuda misterius itu dan berpikir dalam hati. Dalam waktu sesingkat itu, dia berubah dari Kaisar Bintang 9 menjadi memiliki kekuatan yang bahkan aku tidak bisa menandinginya. Dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertemuan kebetulan yang luar biasa. Dia pasti memasuki reruntuhan leluhur. Teknik penyembuhan ajaib ini pasti diperoleh dari reruntuhan itu. Harta karun apa yang merupakan reruntuhan itu? Itu memungkinkan dia untuk mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Mengapa aku, mangsu, tidak pernah menemukan hal sebaik ini? Mangsu memandang si Feng dengan rasa iri di dalam hatinya. Sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang tidak ingin bertemu secara kebetulan dan terbang ke langit? Dikatakan bahwa penguasa gurun gunung luo saat ini, Gongsun Tae-in, terlahir sebagai orang biasa. Namun, dia diberkati oleh surga ketika dia masih muda dan mengalami pertemuan yang tidak disengaja untuk mencapai statusnya saat ini. Patriar Klan Naga Langit yang kuat, Tuan Naga, juga dikatakan memiliki bakat yang sangat biasa-biasa saja ketika dia masih muda. Dia memiliki sembilan saudara laki-laki, dan semuanya ingin bersaing untuk posisi Patriar Klan Naga Langit. Namun suatu saat, tidak diketahui apa yang dibawa kembali oleh Tuan Naga dari luar. Sejak saat itu, alam budidaya Tuan Naga terus-menerus menerobos, menginjak-injak semua saudara laki-lakinya dan menjadi Patriark Tertinggi Klan Naga Langit. Di bawah penyembuhan rune kuno yang mewakili hukum kehidupan, luka-luka Changsan berangsur-angsur pulih. Kulit yang awalnya tampak pucat pasi kini berangsur-angsur menunjukkan warna kemerahan. Ekspresi kesakitan telah hilang dari wajah cantik ini, memulihkan ketenangan dan keanggunan. Saat ini, Changsan tampak seperti kecantikan tidur yang damai. Dan tepat pada saat ini, Si Feng menarik aura kehidupan yang dia suntikkan ke tubuh Changsan. Rune kuno yang mewakili hukum kehidupan menghilang dari tubuh Changsan. Tubuh halus Changsan perlahan melayang ke sisi Mangsu. Mangsu mengulurkan kedua tangannya dan menangkap putrinya yang melayang. Merasakan aura putrinya Changsan saat ini, hati Mangsu yang menggantung sudah benar-benar tenang. Meskipun Changsan belum pulih sepenuhnya, situasinya saat ini sudah tidak lagi dalam bahaya nyawa. Cederanya saat ini hanya perlu pulih untuk jangka waktu tertentu, dan tidak akan ada hambatan besar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untukmu. Mulai sekarang, selama Anda punya instruksi, jangan ragu untuk bertanya. Selama klan Naga Piton saya dapat membantu, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Melihat Si Feng tidak jauh di depan, wajah Mangsu penuh rasa terima kasih saat dia mengucapkan terima kasih. 1062 Lupakan, Ben Sao tidak berharap kamu bisa banyak membantu suku Naga Piton yang lemah sepertimu. Kata-kata Si Feng merupakan penghinaan ekstrim terhadap seluruh suku Naga Piton. Namun, para pejuang suku Naga Piton dan pemimpin mereka, Mangsu, tidak memiliki keberanian untuk membantah kata-kata Si Feng. Memikirkannya dengan hati-hati, jika ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemuda ini, dan jika pemuda ini tidak dapat menghadapi musuh yang kuat, maka suku Naga Piton mereka tidak akan dapat membantu. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membantah pemuda ini. Jika mereka melakukannya, nyawa mereka tidak hanya dalam bahaya, tetapi mereka juga akan dipermalukan. Wajah Mangsu awalnya penuh rasa terima kasih dan keseriusan, tapi kata-kata kasar Si Feng membuatnya merasa canggung. Bukankah orang ini terlalu belak-belakan dalam berkata-kata? Si Feng tidak peduli dengan ekspresi wajah anggota suku Naga Piton. Matanya masih tertuju pada Mangsu sambil berkata, Aku tidak membutuhkan bantuan apapun darimu, tetapi Ben Sao mempunyai tugas kecil yang harus kamu selesaikan. Mari kita lupakan dendam di antara kita. Apa yang kamu butuhkan? Mangsu buru-buru bertanya ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Si Feng berkata, Dapatkan peta untuk Ben Sao. Peta dari sini ke Nevarious Abyss. Jurang jahat. Jurang jahat. Ketika anggota suku Naga Piton mendengar kata, Nevarious Abyss, mereka semua terkejut. Dari ekspresi mereka, Si Feng tahu bahwa jurang jahat ini tidak sederhana. Apa yang ada di jurang jahat ini? Bagaimana hal itu bisa membuat Anda mengubah sikap begitu cepat? Si Feng bertanya pada Mangsu, yang juga terkejut. Kamu tidak tahu tentang Nevarious Abyss. Awalnya, aku pikir kamu datang dari sana. Pada titik ini, Mangsu menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata berikut dan segera menutup mulutnya. Namun, Si Feng sudah tahu apa yang akan dia katakan. Dia berkata dengan dingin, Apakah menurutmu Ben Sao berasal dari sana? Ben Sao baru mengetahui tentang tempat itu. Apa yang salah dengan tempat itu? Apa salahnya datang dari sana? Berhenti bersuara dan bersuara. Kamu membuat Ben Sao tidak senang. The Nevarious Abyss terletak di pusat Benua Wastelen. Itu adalah rumah bagi orang-orang paling jahat di Benua Wastelen. Mangsu menjawab terus terang setelah mendengar kata-kata Si Feng. Setelah mengatakan ini, Mangsu dengan hati-hati mengamati ekspresi Si Feng untuk beberapa saat. Melihat Si Feng masih acu-ta'acu, sepertinya dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Nevas Abyss. Mangsu kemudian melanjutkan berbicara. Nevas Abyss memiliki tiga tuan, mereka disebut tiga Master Iblis Nevas. Mereka masing-masing adalah Sin Balrog Master. Raja Iblis Jahat penghancur tentara. Pangeran kegelapan yang jahat. Pada suatu saat, tiga Master Iblis Jahat telah menetapkan wilayah paling tengah di Benua Wastelen sebagai wilayah mereka. Mereka menyebutnya Jurang Jahat. Selama seseorang memasuki Evil Devil Abyss, mereka akan menjadi anggota Evil Devil Abyss. Masa depannya akan dihapuskan, dan dia akan menerima perlindungan dari Master Iblis Tiga Dosa. Namun, mereka harus mematuhi sepenuhnya Master Iblis Tiga Dosa. Perintah dari Master Iblis Tiga Dosa sama sekali tidak boleh dilanggar. Biarpun Master Iblis Tiga Dosa ingin dia mati, dia harus mati. Selama bertahun-tahun, banyak orang di Benua Wastelen yang telah melakukan perbuatan jahat atau diburu oleh para ahli dan kekuatan besar semuanya telah melarikan diri ke Evil Abyss. Secara umum, mereka yang memasuki Evil Abyss kebanyakan adalah orang-orang yang telah melakukan banyak perbuatan jahat. Oleh karena itu, Evil Abyss juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang paling jahat. Setelah mendengar penjelasan Mangsu tentang jurang jahat, Sifeng berkata, menetapkan suatu wilayah sebagai wilayah mereka sendiri dan menampung banyak orang jahat. Apakah ini berarti Master Iblis Tiga Dosa sangat kuat? Tentu saja. Mangsu berkata tanpa basa-basi, Master Iblis Tiga Dosa adalah tiga orang yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka tak terduga dan sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketiganya telah mencapai puncak alam demigod bintang sembilan dan hanya berjarak setengah langkah dari alam dewa sejati. Dikatakan bahwa Evil Abyss telah diserang oleh kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Wastelen karena sebagian besar telah menampung orang-orang paling jahat. Namun kini, Evil Abyss masih berdiri di tengah benua Wastelen. Master Iblis Tiga Dosa masih menguasai area itu, memanggil angin dan memanggil hujan, dan memerintah orang-orang jahat di Evil Abyss. Para pelaku kejahatan itu sangat kejam dan jahat, tetapi tiga guru Iblis jahat sangat kejam dan jahat. Jurang Jahat Master Iblis Tiga Dosa Puncak Alam Demigod Bintang Sembilan Orang yang paling jahat, sudut mulut Si Feng perlahan melengkung saat dia mendengarkan kata-kata Mangsu. Dia tidak menyangka tempat yang dia tuju adalah area seperti itu. Bagi banyak orang, Evil Abyss bahkan lebih berbahaya daripada beberapa tanah berbahaya kuno. Oleh karena itu, jika tidak ada hal penting, lebih baik jangan memasuki jurang jahat, kata Mangsu kepada Si Feng, mencoba membujuknya. Baru saja, dia menyelamatkan putrinya, Chang San. Mangsu masih merasa berterima kasih padanya. Ben Sao punya alasannya sendiri untuk pergi ke Evil Abyss. Anda hanya perlu mendapatkan peta untuk Ben Sao, kata Si Feng. Jalan menuju benua Tianheng ada di sana. Bagaimana mungkin dia tidak pergi ke Evil Abyss? Mangsu menganggup dan menghela nafas atas desakan Si Feng. Baiklah, karena Anda bersikeras, saya tidak akan mencoba membuju Anda sebaliknya. Namun, peta tersebut masih memerlukan waktu. Saya akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke Gunung Glo dan meminta Guru Jiu Xiang menggambar peta dari hutan belantara besar Gunung Luo ke Jurang Jahat. Bagaimana menurutmu? Master Jiu Xiang mungkin adalah seseorang yang mahir dalam geografi Benua Wastelen dan bisa menggambar peta. Si Feng bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Perjalanan dari sini ke Gunung Glo dan kembali lagi akan memakan waktu satu hari. Jika kita meminta Guru Jiu Xiang menggambar peta, itu akan memakan waktu setidaknya dua hari. Totalnya akan memakan waktu sekitar tiga hari. Mangsu menjawab, tiga hari. Si Feng bergumam dan menganggup pada Mangsu. Karena masih ada tiga hari, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk melunasi hutangnya kepada suku Yan malam itu. Si Feng berkata, saya akan melakukan perjalanan ke suku Yan terlebih dahulu. Saya akan kembali setelah saya menghancurkan suku Yan. Kalian semua juga harus bergegas. Uh, Mangsu mengeluarkan suara, uh, yang lembut ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Suku Yan tidak jauh dari mereka. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi malam itu di suku Yan. Mangda pernah berkata bahwa pemuda ini hampir mati di tangan Yanqi. Namun kini, pemuda ini masih hidup. Dia kembali. Suku Yan. Mereka telah menyinggung dewa pembunuh ini. Mereka benar-benar berada dalam bahaya sekarang. Bahaya akan menimpa suku Yan. Mangsu bahkan senang karena dia tidak berada di suku Nagapiton malam itu. Jika dia berada di suku Nagapiton malam itu, dia akan bertarung dengan pemuda seperti yang dilakukan Yanqi. 1063. Takdir terkadang seperti ini. Mangsu tidak berada di sukunya malam itu, sehingga memungkinkan dewa pembantaian memasuki wilayah suku Yan. Jika Mangsu berada di suku Nagapiton malam itu, segalanya akan berubah. Fakta bahwa dia tidak berada di suku Nagapiton malam itu berarti takdir suku Nagapiton belum berakhir. Si Feng, yang berada di depan Mangsu, menghilang dalam sekejap. Mangsu dapat merasakan bahwa dewa pembantaian sedang bergerak cepat menuju wilayah suku Yan. Mangsu juga melihat ke arah wilayah suku Yan dan bergumam, Yanqi, Yanqi, semoga beruntung. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mangsu menunduk dan menatap putrinya dalam pelukannya. Pada saat ini, sosoknya melintas dan dia pulang. Masalah di sini dianggap sudah selesai. Anggota suku Nagapiton juga kembali ke rumah atau menjalankan tugasnya. Meskipun ada beberapa yang terluka akibat badai perak yang dipanggil Xiaomi, untungnya, Xiaomi telah menghentikan badai perak tepat waktu dan tidak ada satupun luka mereka yang serius. Si Feng bergerak cepat dalam kehampaan menuju wilayah suku Yan. Pada saat ini, suara tua dan serakter dengar di samping si Feng. Apakah kamu yakin ingin pergi ke nefas abis? Ya, itu benar. Si Feng menjawab dengan pasti. Jalan menuju benua Tian Heng ada di sana. Saya harus kembali. Bagaimana denganmu? Kamu bilang kamu ingin pergi ke benua Tian Heng bersamaku. Apa rencanamu sekarang? Aku. Saya ingin pergi ke benua Tian Heng yang Anda sebutkan. Jubah Hitam berhenti. Sepertinya dia ragu-ragu karena jalan kembali ke benua Tian Heng berada di jurang nefas. Si Feng berpikir bahwa wajar jika si Jubah Hitam ragu-ragu setelah mengetahui sedikit tentang nefas abis. Si Feng berkata, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tidak setelah kamu memikirkannya. Ya, si Jubah Hitam menjawab dengan lembut. Namun, kali ini, dia tidak membalas si Feng dengan suara lelaki tua itu. Sebaliknya, itu adalah suara manis seorang gadis muda. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar suara yang menyenangkan itu. Di bawahnya ada hutan purba. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi-mengjulang tinggi ke langit, mengjulang tinggi seperti raksasa. Malam itu, dia menculik gadis muda klan Naga Piton, Xiaomi, dan memasuki hutan ini. Disinilah dia bertarung dengan komandan kedua klan Naga Piton, Mang Wu. Semakin dekat dia ke depan, auranya semakin panas. Semakin panas auranya, semakin panas pula, dan datangnya dari depan. Wilayah suku Yan, sudut mulut si Feng melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melihat kawah gunung berapi di kejauhan yang bergolak dengan gelombang api. Malam itu, dia hampir mati di wilayah klan api. Dan sekarang, dia telah kembali dengan kekuatan besar. Ketika mereka hendak mencapai wilayah suku Yan, sosok si Feng melintas dan diam muncul di langit. Kemudian, si Feng berjalan di udara, selangkah demi selangkah, menuju wilayah klan api. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah klan apiku. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, pilar api melonjak ke langit dari kawah gunung berapi di depannya. Sosok dengan nyala api di sekujur tubuh mereka terbang keluar dari pilar api dan bergegas menuju si Feng dengan kecepatan tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengancam. Tampaknya si Feng telah membuat khawatir orang-orang ini bahkan sebelum dia memasuki wilayah klan api. Ada sekitar 60 orang yang berapi api bergegas menuju si Feng. Masing-masing mengeluarkan aura yang ganas dan panas. Tatapan si Feng terfokus pada sosok api yang terbang di depan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan lama saat dia tiba di wilayah klan api. Di antara orang-orang yang berapi api, orang yang terbang di depan mengeluarkan energi api yang berada di puncak alam kaisar bela diri bintang 9. Malam itu, ketika si Feng memasuki wilayah klan api, dialah yang menyerangnya terlebih dahulu. Orang ini tampaknya adalah putra kepala klan-klan api. Malam itu, skill bertarung yang dia gunakan, Flame Annihilation, dengan mudah dipatahkan oleh skill pedang si Feng. Karena itu, dia sangat terpengaruh dan pikirannya kacau. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan hampir terbunuh oleh serangan pedang si Feng. Jika bukan karena ayahnya, Yan Qi, yang bertindak tepat waktu, dia akan mati oleh pedang penghancur surga Jiuyu milik si Feng malam itu. Itu dia. Itu kamu. Tepat pada saat ini, komandan kelima klan Yan, Yan Lun, yang terbang di depan, segera mengenali si Feng dan berteriak ketakutan. Kemudian, kobaran api di tubuh Yan Lun menjadi semakin mengamuk. Ada juga nyala api yang menari-nari di wajahnya. Wajahnya samar-samar terlihat dalam kobaran api. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat ekspresi ganas di wajah Yan Lun. Tampaknya meskipun beberapa hari telah berlalu, kebenciannya pada si Feng masih ada. Sekarang dia melihatnya lagi, rasanya lebih intens daripada malam itu. Orang ini. Itu adalah orang ini. Dia juga seorang kaisar bela diri bintang sembilan, tapi dia dengan mudah menembus serangan terkuatnya dan menyebabkan dia kehilangan muka di depan anggota klannya. Dia tidak hanya kehilangan muka di depan anggota klannya, tapi dia juga membuat ayahnya merasa bahwa dia tidak berguna. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan berani datang ke wilayah klan api saya. Tapi ada baiknya Anda datang. Aku, Yan Lun, bisa menghapus penghinaan malam itu. Yan Lun dengan dingin berteriak pada si Feng, yang dengan cepat terbang di udara. Kemudian, dia berteriak pada anggota klan api yang terbang di belakangnya. Kalian semua, berhenti. Saya sendiri yang akan menghabisi orang ini. Ya, mendengar perkataan Yan Lun, puluhan sosok menyala-nyala yang terbang di belakangnya segera berhenti. Saat ini, mereka juga mengenali orang ini. Orang ini adalah klan dukun gunung yang menerobos masuk ke wilayah klan api malam itu. Malam itu, Komandan kelima, Yan Lun, telah dikalahkan olehnya. Sejak malam itu, Komandan kelima sepertinya menjadi orang yang sangat berbeda. Dia bekerja lebih keras lagi untuk mengembangkan jalan api. Dikabarkan bahwa beberapa hari yang lalu, Komandan kelima telah memasuki tanah api berbahaya yang dikabarkan. Gua Pemadaman Api Gua Kepunahan Api dikabarkan sebagai tempat yang berbahaya. Sangat sedikit orang yang berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Kepala klan-klan api, Yan Qi, dikabarkan telah memasuki Gua Kepunahan Api ketika dia masih muda. Setelah dia keluar dari Gua Kepunahan Api, dia telah menjadi setengah dewa dari Kaisar Beladiri. Semua orang di klan api tahu tentang bahaya Gua Kepunahan Api. Namun, keberadaan menakutkan macam apa yang ada di Gua Kepunahan Api, sepertinya hanya Yan Qi dan Yan Lun yang mengetahuinya. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya mereka berdua yang berhasil keluar dari Gua Kepunahan Api hidup-hidup. Sejak Yan Lun keluar dari Gua Kepunahan Api, semua orang menyadari bahwa seluruh auranya telah mengalami perubahan besar. 1064, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan kegelapan akan segera turun. Si Feng tidak bergerak saat dia melihat Yan Lun dari klan Yan, yang terbang ke arahnya sendirian. Si Feng sudah menyadari bahwa Yan Lun yang dilihatnya hari ini berbeda dengan Yan Lun yang dilihatnya malam itu. Meskipun Yan Lun masih berada di puncak tingkat Kaisar Bintang Sembilan, aura yang dia pancarkan tidak sebanding dengan Yan Lun yang dia lihat malam itu. Saya, Yan Lun, selalu ingat penghinaan yang saya derita malam itu. Sepanjang waktu, aku berpikir untuk mencabik-cabikmu. Karena penghinaan yang kau berikan padaku, hati bela diriku tidak pernah bisa tenang. Kalau tidak, saya akan menjadi demigot ketika saya berada di Gua Kepunahan Api. Namun, ini juga bagus. Karena kamu datang untuk mati, setelah aku secara pribadi membunuhmu, aku, Yan Lun, akan berhasil memasuki alam demigot. Sekarang, saya akan menggunakan hidup Anda yang tidak berharga untuk membantu Yan Lun menjadi ahli yang tiada taranya. Yan Lun berteriak bangga pada Si Feng. Saat dia berteriak, tangan kanan Yan Lun mengepal. Api yang berkobar di tubuhnya melonjak dan mengalir menuju telapak tangan kanannya. Dalam sekejap mata, apinya benar-benar hilang dari telapak tangan kanan Yan Lun. Tubuh Yan Lun yang muda dan kokoh terungkap. Wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian saat dia menatap Si Feng. Si Feng bisa merasakan api di tubuh Yan Lun berkumpul menuju telapak tangan kanannya. Kemudian, dengan bantuan apinya, kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Kekuatan ini telah melampaui tingkat kaisar dan mencapai tingkat demigot. Ben Sao, aku akhirnya mengerti kenapa kamu begitu percaya diri saat melihat Ben Sao kali ini. Ternyata kamu telah mengembangkan skill pertempuran tingkat demigot. Si Feng berkata dengan santai sambil menatap Yan Lun, yang semakin dekat dan dekat dengannya. Dia, aku, Yan Lun, bisa mencapai apa yang kumiliki hari ini karenamu. Karena kamu sudah mengetahui jarak antara kamu dan aku, maka kamu bisa mati sekarang. Yan Lun tidak marah ketika dia mendengar bahwa Si Feng telah mengetahui tipuannya. Sebaliknya, dia mencibir dengan arogan. Setelah itu, Yan Lun sudah sampai di atas Si Feng, dan kemudian dia menamparkan telapak tangannya ke arah Si Feng. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, segel pemusnahan api mengamuk. Alasan Yan Lun terbang secara diagonal di atas Si Feng sebelum menyerang adalah karena dia telah menggunakan skill pamungkas Flame Rache, Flame Kill, pada Si Feng dari sudut ini malam itu. Namun, segel pembunuh api telah dipatahkan oleh pedang Si Feng. Kali ini, dia ingin memandang rendah orang ini dari ketinggian yang sama dan melancarkan serangan yang kuat. Dia ingin menyaksikan orang ini mati dalam keputus asaan dan penyesalan. Setelah Yan Lun membanting telapak tangannya ke arah Si Feng, swastika besar yang menyala muncul di bawah telapak tangannya. Setelah itu, ia menghantam Si Feng. Ini, kekuatan ini. Kekuatan Komandan Kelima, sangat menakutkan. Ini, ini pertemuan tak disengaja Komandan Kelima di Gua Kepunahan. Betapa kuatnya. Pemuda dari suku Dukun Gunung itu mengatakan bahwa Komandan Kelima telah mengembangkan keterampilan bertarung tingkat demigod. Terlebih lagi, Komandan Kelima mengakuinya sendiri. Itu adalah skill pertempuran pesilat setengah dewa yang legendaris. Sekarang, siapapun yang berada di bawah alam demigod bagaikan seekor semut di hadapan Komandan Kelima. Komandan Kelima telah mengembangkan keterampilan pertempuran demigod. Sepertinya yang lain tidak perlu bertarung demi posisi pemimpin klan. Sejak awal, tidak perlu bertarung. Komandan Kelima, tidak, kita harus memanggilnya pemimpin klan muda sekarang. Pemimpin klan muda adalah seseorang yang keluar dari Gua Kepunahan. Ini telah mengokohkan posisinya sebagai pemimpin klan. Setelah melihat serangan telapak tangan Yan Lun dan merasakan kekuatannya, anggota klan Yan berseru dan berdiskusi dengan penuh semangat. Untuk sesaat, mereka sepertinya telah melupakan orang yang berada di bawah segel pembunuh api. Seolah-olah orang itu pasti akan mati di bawah segel pembunuh api. Namun segera setelah itu, suara yang memekakkan telinga terdengar dari kerumunan. Tapi jangan lupa bahwa pemuda jahat dari suku penyihir gunung ini berperang melawan pemimpin suku malam itu. Dia bahkan melukai pemimpin suku. Eh. Huff. Kamu pikir kamu bisa membunuh Ben Sao dengan serangan seperti ini? Kamu masih terlalu naif. Si Feng mencibir dengan jijik saat dia melihat swastika api yang mengamuk. Kemudian, si Feng membentuk pedang jari dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke atas. Dia dengan santai mengarahkannya ke swastika api yang tampak ganas. Kemudian, swastika api yang sangat besar tiba-tiba tersebar dan berubah menjadi ribuan bola api yang menghujani tanah di bawahnya. Dunia yang tanpa disadari berubah menjadi gelap gulita tiba-tiba menjadi sangat cemerlang. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua anggota klan Yan Klan yang hadir. Hanya satu jari. Hanya satu jari saja sudah cukup untuk mematahkan skill pertempuran pesilat setengah dewa milik Yan Lun, segel pembunuh berapi-api. Komandan kelima. Apakah serangan komandan kelima benar-benar merupakan keterampilan pertempuran pesilat setengah dewa? Tidak mungkin itu hanya unjuk kekuatan, bukan. Setelah segel pembunuh api itu rusak, beberapa orang mulai meragukan kekuatan keterampilan pertempuran pesilat setengah dewa Yan Lun. Orang yang awalnya memanggilnya ketua klan muda mengubahnya kembali menjadi komandan kelima. Tapi kekuatan barusan sepertinya bukan sekedar unjuk kekuatan. Saya sudah gemetar di bawah kekuatan itu sekarang, kata orang lain. Mungkinkah, kekuatan komandan kelima telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita capai. Tapi orang ini telah mencapai level di mana dia bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan itu hanya dengan satu jari. Kata-katanya membangunkan orang-orang klan Yan dari kebodohan mereka. Kemudian, satu persatu, mereka memandang pemuda yang tersenyum tipis karena terkejut. Segel pembunuhku yang berapi-api. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Yan Lun, yang keterampilan pertempuran demigotnya, segel pembunuh berapi-api, telah dengan mudah dipatahkan oleh Xi Feng dengan satu jari. Yan Lun telah mengembangkan keterampilan pertempuran demigot ini dengan bakatnya yang menantang surga dan puncak budidaya tingkat kaisar bintang sembilan. Dia yakin bahkan ayahnya, Yan Qi, mungkin tidak mampu menerima pukulan yang baru saja dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah skill pertempuran pesilat setengah dewa yang sangat mendalam. Oleh karena itu, ketika Yan Lun melihat Xi Feng, meskipun orang ini telah memblokir beberapa serangan ayahnya malam itu dan bahkan telah melukai ayahnya ketika dia melarikan diri, Yan Lun sangat yakin bahwa dia dapat membunuh orang ini dengan segel pembunuh apinya. Selama dia membunuh orang ini, bayangan di hatinya pada malam itu akan terhapus seluruhnya dari hatinya. Kemudian, Yan Lun akan mampu memperkuat semangat bela dirinya dan berusaha menerobos ke alam demigot. Namun, Yan Lun tidak pernah membayangkan bahwa serangan kuatnya akan dengan mudah dipatahkan oleh Xi Feng dengan satu jari. 1065, Yan Lun menatap kosong ke arah ribuan bola api yang jatuh ke tanah. Meskipun mereka cantik dan enak dipandang, Yan Lun sedang tidak berminat untuk menghargainya. Untuk sesaat, Yan Lun linglung. Bahkan ketika Xi Feng bergerak dan melayang di depannya, dia sepertinya tidak menyadarinya. Kemudian, Xi Feng perlahan mengulurkan tangan kirinya ke arah Yan Lun dan berkata, Apakah menurutmu sampah sepertimu bisa membunuh Ben Sao? Bahkan jika Anda berkultivasi seratus tahun lagi, Ben Sao masih bisa membunuh Anda seperti semut. Saat Xi Feng berbicara, tangan kirinya mencubit wajah Yan Lun. Yan Lun tersentak bangun karena cubitan Xi Feng. Kata-kata Xi Feng bergema di benak Yan Lun seperti suara iblis. Anda, lepaskan saya. Yan Lun meraung marah pada Xi Feng yang sedang mencubit wajahnya. Merupakan penghinaan besar bagi siapapun jika wajahnya dicubit oleh tangan orang lain. Terlebih lagi, itu sedang dicubit oleh orang lain. Yan Lun awalnya ingin menemukan orang ini untuk menghilangkan rasa malunya. Namun, dia kini menderita penghinaan yang lebih besar. Ah, Yan Lun terbakar amarah. Segera setelah itu, dia meraung marah. Tangan kanannya mengepal dan menghantam lengan kiri Xi Feng. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin menghancurkan lengan Xi Feng. Ini adalah tangan yang mempermalukannya di depan semua orang. Dia adalah calon kepala suku Yan. Bagaimana dia bisa meyakinkan yang lain setelah penghinaan ini? Huh, Xi Feng mendengus jijik saat melihat pukulan Yan Lun. Kamu adalah Kaisar Bintang Sembilan, namun kamu menggunakan teknik pertempuran pesilat setengah dewa pada Ben Sao. Kamu telah menghabiskan seluruh energimu. Bahkan teknik pertarungan pesilat setengah dewa pun tidak bisa membunuh Ben Sao. Beraninya kamu menyerang Ben Sao dengan pukulan ini. Saat Xi Feng berbicara, dia menjentikan jari tangan kanannya ke arah pukulan Yan Lun. Ledakan. Pukulan ganas Yan Lun hancur oleh jentikan jarinya yang tampak biasa saja dari Xi Feng. Ah, ah. Gelombang demi gelombang lolongan menyakitkan keluar dari mulut Yan Lun. Darah merah cerah muncrat dari tangan kanan Yan Lun yang lumpuh. Anggota klan Yan dikejauhan mendengar jeritan Yan Lun yang seperti babi dan melihat tangan kanannya lumpuh dan darah berceceran di mana-mana. Mereka semua kaget. Mereka mau tidak mau mundur, ingin menjauh darinya. Bahkan komandan kelima yang kuat tidak bisa melawan orang jahat dari suku Dukun Gunung dan disiksa sampai meratap, apalagi mereka. Pada saat ini, seorang anggota Yan dari suku Yan sadar. Ayo kita cari ketuanya. Serangan musuh. Serangan-serangan-serangan. Ya, temukan serangan-serangan suku. Serangan-serangan-serangan-serangan. Seorang prajurit dari klan api berteriak. Semua orang langsung bereaksi. Dalam sekejap, pilar api yang berkobar muncul dari tubuh mereka. Ada total 60 pilar api yang menjulang ke langit malam. Dari suku ke suku. Estos menyerang. S. Oh. Pada saat ini, Sifeng juga melihat pilar api muncul dari tubuh anggota klan Yan dan mengeluarkan suara, Oh, yang lembut. Pada saat ini, Yan Lun, yang wajahnya memelintir kesakitan, meraung ke arah Sifeng, balas dendam hari ini. Aku, Yan Lun, akan mengingat ini. Di masa depan, aku, Yan Lun, akan membalas meribuan kali lipat. Di masa depan, mendengar raungan Yan Lun, Sifeng menarik pandangannya dan memandang Yan Lun seolah sedang melihat orang idiot. Kamu ingin membunuh Ben Sao, tapi kamu pikir kamu akan punya masa depan. Anda terlalu banyak berpikir. Wajah Sifeng penuh ejekan dan ejekan ketika dia mengatakan ini pada Yan Lun. Pada saat ini, lampu merah darah menyala di tangan kanan Sifeng. Pedang haus darah pesilat setengah dewa muncul di tangan kanannya. Kemudian, Sifeng melepaskan tangan kirinya yang memegang wajah Yan Lun. Tangan kanannya bergerak dan pedang itu menusup tenggorokan Yan Lun. Ah, tidak, jangan. Yan Lun tiba-tiba melihat pedang panjang tajam berwarna merah darah, yang diliputi oleh cahaya pedang merah darah yang dingin, menusup ke tenggorokannya. Mata Yan Lun membelalak. Untuk sesaat, dia tidak percaya apa yang terjadi padanya. Apakah saya, bukankah saya seorang jenius yang tiada taranya? Di masa depan, bukankah saya juga akan menjadi jenius seperti Baeya, Longxian, dan Xing Ao di hutan belantara yang luas ini? Kemudian, saya akan mewarisi posisi kepala suku Yan dan memimpin suku Yan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana, 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 bagaimana aku, Yan Lun, bisa mati sebelum mimpiku menjadi kenyataan? Tidak, tidak, saya, Yan Lun, adalah seorang jenius yang keluar dari firi abis. Aku tidak bisa mati seperti ini. Pada saat genting, seseorang akan menyelamatkan saya. Aku tidak akan mati seperti ini. Pikiran melintas di benak Yan Lun seperti kilat. Setelah lebih dari 60 pilar api melonjak dari tubuh 60 prajurit suku Yan, pilar api melonjak ke langit malam dari wilayah suku Yan. Seluruh area diterangi oleh api dan seterang siang hari. Antara langit dan bumi, suhu meningkat dengan cepat, dan gelombang panas terik menyapu udara. Sosok-sosok yang diselimuti api keluar dari pilar api. Mereka penuh sesak dan tampak seperti bola api besar saat ditembakkan ke arah Sifeng. Saat pedang Sifeng hendak menembus tenggorokan Yan Lun, Sifeng tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat muncul di langit dan turun ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang familiar. Kekuatan yang sangat familiar. Malam itu, ketika pedang penghancur langit Jiuyu hendak membunuh Yan Lun, orang ini muncul dan menyelamatkan Yan Lun. Malam ini, orang ini juga muncul saat Yan Lun hendak dibunuh. Dia tidak hanya menyerang untuk menyelamatkan Yan Lun, tapi dia juga ingin menggunakan kekuatan tak terlihat itu untuk membunuh Sifeng. Namun, Sifeng bukan lagi Sifeng yang hanya tahu cara melawan malam itu. Huff, Anda akhirnya sampai di sini, pemimpin suku Yan. Sifeng mencibir ketika dia merasakan kekuatan tak kasat mata turun ke arahnya. Saat ini, Sifeng beralih ke tangan kirinya. Kekuatan setengah dewa muncul di ujung jarinya dan dia menjentikannya. Huff, di bawah tatapan Yan Lun yang tercengang, pedang panjang yang haus darah telah menembus tenggorokannya. Seseorang memang telah menyelamatkan Yan Lun ketika dia akan mati. Itu adalah ayahnya, Yan Qi. Namun, kali ini Yan Qi tidak menyelamatkannya. Di hadapan kekuatan pemuda ini, ayahnya, Yan Qi, sudah tidak berdaya. Tidak hanya itu, uh, tiba-tiba, tangisan yang menyakitkan terdengar di area tersebut. Ketika anggota suku Yan melihat tenggorokan Yan Lun ditusuk oleh pedang pemuda itu dan mendengar tangisan yang menyakitkan, wajah mereka di bawah api berubah karena terkejut. Tangisan menyakitkan itu sangat mirip dengan suara pemimpin suku mereka, Yan Qi. 1066. Ark. Teriakan yang terdengar seperti teriakan pemimpin klan ekstrim membuat wajah suku api berubah. Sebelumnya, ketika pedang Sifeng menusuk ke arah Yan Lun, energi panas tak berbentuk menyelimuti dirinya, melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin membunuhnya. Pada akhirnya, tangan kiri Sifeng mengumpulkan kekuatan setengah dewa dan menjentikan jarinya. Dia tidak hanya menghancurkan kekuatan tak terlihat, tapi dia juga menembakkan kekuatan tak terlihat yang menghantam pemimpin suku api, Yan Qi, yang bersembunyi di kegelapan. Di langit di atas pohon mepel batu, seorang pria parubaya dengan aura seperti kaisar muncul. Itu adalah pemimpin klan-klan Yan, Yan Qi. Namun, Yan Qi tidak lagi sombong seperti malam sebelumnya. Wajahnya merah, dan matanya terbuka lebar saat dia menatap ke bawah karena terkejut. Di bawah, tubuh putranya Yan Lun dengan cepat mengerut. Seseorang yang hidup dengan cepat menjadi mayat kering yang sepertinya telah kehabisan air. Namun saat ini, Yan Qi bahkan lebih terkejut dibandingkan saat putranya meninggal. Dia menatap sosok muda berkulit hitam itu. Orang ini, yang hampir mati di tangannya, sebenarnya menggunakan kekuatan satu jari untuk mematahkan serangan terkuatnya, dan bahkan telah melukainya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai level setinggi itu. Keajaiban apa yang dia temui selama ini? Kamu akhirnya mau keluar. Si Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Yan Qi, senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan menarik pedang haus darah itu dari tenggorokan mayat yang sudah kering itu. Mayat yang mengering itu jatuh ke tanah. Tubuh si Feng bersinar. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Yan Qi. Anda, saat Yan Qi mengucapkan kata, kamu, si Feng mengangkat tangan kirinya dan menamparkan Yan Qi. Anda, ah, beraninya kamu. Melihat si Feng langsung mengayunkan telapak tangannya ke arahnya, Embermane tiba-tiba berteriak keras. Dia adalah pemimpin suku api. Di suku api, dia adalah raja. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Dalam sekejap, Qi yang sangat kuat muncul dari tubuh Yan Qi. Dia sebenarnya telah membakar esensi hidupnya. Dasar bajingan kecil. Apa menurutmu aku, Yan Qi, mudah ditindas. Membakar Qi mendalam kehidupannya, Yan Qi melihat telapak tangan si Feng mendekat ke arahnya. Wajahnya berubah ganas. Dia mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Kemudian, dia dengan keras meninju telapak tangan si Feng. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan-klan Yan, Yan Qi, pukulan yang dia keluarkan setelah membakar esensi hidupnya sebenarnya telah mencapai puncak alam setengah Dewa Bintang 1. Blazing Mantis telah mengerahkan segalanya pada pukulan ini. Sekalipun budidayanya rusak parah, dia tetap akan menghilangkan ancaman ini. Huh, membakar esensi hidupku. Apakah dia mengira dia sangat kuat? Patriar klan Yan, kata si Feng dengan nada menghina saat dia melihat Yan Qi melawan. Telapak tangan Yan Qi tidak berhenti dan terus mengayun ke depan. Lalu, tinju Yan Qi bertabrakan dengan telapak tangan si Feng. Pa, suara tajam terdengar. Wajah Yan Qi dipenuhi dengan keterkejutan. Pukulannya yang berkekuatan penuh sebenarnya tidak meledakan telapak tangan si Feng. Sebaliknya, tinjunya terlempar ke belakang seolah-olah dia sedang melakukan jugling. Pada saat ini, telapak tangan si Feng terus terbang menuju wajah Yan Qi. Dalam sekejap mata, itu telah tiba. Tidak, tidak, saat tamparan itu tiba, mata Yan Qi melebar dan dia mengeluarkan dua raungan kengganan yang ekstrim. Ditampar wajahnya di depan begitu banyak anggota klan Yan, ini bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Namun, tidak peduli betapa engganya Yan Qi, dia tidak bisa mengubah lintasan tamparannya. Pak, suara tajam terdengar saat tamparan itu mendarat di wajah Yan Qi. Di depan ribuan anggota klan Flame Rache, si Feng menamparkan wajah kepala mereka, Yan Qi, dengan keras. Itu meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di wajah Embermane. Tuan, Tuan pemimpin klan. Ini, anggota klan dukun gunung yang jahat ini. Dia, dia benar-benar berani. Dia, sangat, penuh kebencian. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin klan Tuan. Pemimpin klan mereka Yan Qi telah ditampar wajahnya. Semua anggota klan Yan merasa sangat tidak nyaman. Wajah pemimpin klan mereka telah ditampar di depan mata semua orang. Ini seperti menamparkan wajah setiap anggota klan Yan. Ah, pada saat ini, Yan Qi mulai mengaum seolah dia sudah gila. Seluruh tubuhnya tampak mengamuk secara tidak normal. Huff, pemimpin klan Yan yang tinggi dan perkasa. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap Yan Qi, yang telah memasuki kondisi mengamuk. Malam itu, Ben Sao baru saja memasuki wilayah klan Yan secara tidak sengaja. Ben Sao mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Namun, Anda, klan Yan yang tinggi dan perkasa, pemimpin klan Yan yang tinggi dan perkasa, menolak memaafkannya dan ingin membunuh Ben Sao. Si Feng berkata pada Yan Qi, nada suaranya menjadi lebih dingin. Kamu bajingan, kamu pantas mati. Aku benci itu, aku menyesal tidak membunuhmu dengan kejam malam itu. Yan Qi meraung ke arah Si Feng. Huff, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Malam ini akan menjadi hari kematianmu. Selanjutnya kamu akan mati di tangan Ben Sao. Jiwamu akan tersebar dan kamu akan menjadi mayat kering yang tidak dapat dikenali lagi, Si Feng berkata dengan dingin sambil menikam pedang haus darah di tangannya ke arah Yan Qi. Yan Qi telah membakar esensi kehidupannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukul Si Feng. Tenaganya sudah lama habis. Sekarang pedang Si Feng telah menembus, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pedang Si Feng dengan mudah menembus jantung Yan Qi, dan kemudian keluar dari punggungnya. Uh, erangan menyakitkan keluar dari mulut Yan Qi. Dia melengkungkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Si Feng. Klan, pemimpin klan. Pemimpin klan. Pemimpin klan. Tubuh pemimpin klan Yan Qi telah tertembus. Pada saat ini, anggota klan Yan menjerit sedih. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, orang-orang dari klan Yan melihat bahwa tubuh Yan Qi dengan cepat mengerut. Pedang haus darah melahap darahnya. Yan Qi dengan cepat mengikuti jejak putranya, Yan Lun, dan berubah menjadi mayat yang mengering. Jiwanya juga dengan cepat dilahap oleh Si Feng. Ketika Si Feng mengeluarkan pedang haus darah, mayat Yan Qi jatuh ke tanah di bawah. Kemudian, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Dia memandangi kerumunan orang yang terbakar. Suku klan Yan. Begitu Si Feng mengucapkan empat kata ini, dia tiba-tiba merasakan pedang haus darah di tangannya sedikit bergetar. Menempatkan pedang haus darah yang bergetar di depan matanya, Si Feng berkata, sepertinya darah kedua orang tadi tidak cukup untuk memuaskanmu. Tapi jangan khawatir, darah yang mengalir di tubuh mereka semua akan menjadi milik Anda malam ini. Malam ini, tak seorang pun dari klan Yan akan dibiarkan hidup. Malam ini, tak seorang pun dari klan Yan akan dibiarkan hidup. Malam ini, tak seorang pun dari klan Yan akan dibiarkan hidup. Kata-kata acu-ta acu Si Feng segera bergema di langit dan bumi yang berkobar-kobar. 1067. Tidak ada anggota klan Yan yang akan selamat malam ini. Si Feng berkata dengan acu-ta acu saat dia mengumumkan hukuman mati bagi ribuan anggota klan Yan. Bahkan pemimpin terkuat mereka, Yan Qi, telah mati di tangan Si Feng. Dengan kekuatan Si Feng saat ini, dia memang memiliki hak untuk mengendalikan hidup mereka. Ketika kata-kata Si Feng terdengar, ribuan anggota klan Yan segera menjadi gelisah. Yan Qi sudah mati. Saat ini, mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Segera setelah itu, sosok yang menyala-nyala itu berbalik dan bertebaran seperti burung dan binatang, terbang ke segala arah. Demi bertahan hidup, anggota klan Yan memilih melarikan diri dan menjauh dari dewa kematian ini. Dalam sekejap, dunia menjadi semakin kacau. Di sisi lain, Si Feng tidak mengambil tindakan lain saat dia menatap kerumunan yang kacau di hadapannya. Ekspresinya masih tenang sepenuhnya. Ketika dia melihat kerumunan yang kacau, ekspresi mengejek perlahan muncul di wajah Si Feng. Itu seperti seekor kucing yang mengamati sekelompok tikus yang melarikan diri ke segala arah. Tidak lama kemudian, gelombang suara ketakutan terdengar di dunia. Apa yang sedang terjadi? Dunia ini telah ditutup oleh kekuatan misterius. Tidak, tidak bagus. Ini, sudah berakhir. Kita semua akan mati. Anggota klan Yan kita semua akan mati. Dia sudah lama ingin membunuh kita semua. Ini adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Melihat ribuan anggota klan Yan yang semakin kacau, Si Feng berkata sambil tersenyum dingin, Ben Sao mengatakan bahwa tidak ada satupun anggota klan Yan yang akan selamat malam ini. Tanpa disadari, Si Feng telah membentuk formasi penyegel langit Jiuyu di dunia kecil ini dan menyegel ruang tersebut. Anggota klan Yan yang tidak mau menyerah terus menyerang ruang di depan mereka, berharap bisa membuka jalan keluar. Namun, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Yan ini bisa menembus formasi mendalam yang telah dibentuk Si Feng? Pada saat ini, api liar berwarna darah tiba-tiba meletus dari tubuh Si Feng. Mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat dan dingin. Begitu api berwarna merah darah muncul, seolah-olah seekor binatang buas telah muncul. Itu mulai melonjak, menyebar, dan mendatangkan malapetaka di void di depan Si Feng. Kalian orang-orang dari klan Yan semuanya berlatih kekuatan api. Ben Sao akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan api yang sebenarnya. Ben Sao akan menggunakan api tingkat surga ini untuk mengubur suku ras apimu malam ini. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ini, nyala api ini. Atribut S. Api Yin, sangat kuat, sangat kuat. Semua api di tubuhku melarikan diri dan mundur dari apinya. Ketika anggota klan Yan melihat api merah yang menyelimuti seluruh area, ekspresi mereka berubah drastis karena terkejut. Nyala api yang berkobar ke arah mereka dan mencoba membakar tubuh mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak sama sekali. Sebagai penggarap kekuatan api, mereka memahami betapa sakitnya dibakar hidup-hidup. Jalan mundur mereka telah ditutup, dan nyala api yang kuat menyelimuti mereka. Pada saat ini, beberapa ribu anggota klan Yan klan benar-benar berada dalam situasi di mana mereka tidak punya jalan keluar. Tidak-tidak, saya tidak ingin mati. Aku, Yan Yun, sama sekali tidak bermusuhan denganmu. Saat menghadapi kematian yang akan datang, seseorang di antara kerumunan itu berteriak ngeri. Aku, Yan Fang, juga tidak punya permusuhan denganmu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku dan mendengarkan perintahmu mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membangkang. Api yang akan membakar mereka semakin dekat. Tangisannya semakin lama semakin keras, semakin sedih dan putus asa dibandingkan sebelumnya. Namun, Si Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh tangisan ini. Tidak ada permusuhan. Klan Yan memiliki permusuhan hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan dengannya. Orang-orang ini telah berubah menjadi api ketika dia datang ke klan Yan untuk membalas dendam dari Yan Qi. Mereka keluar dari Gua Lava dengan agresif dan menyerangnya dengan agresif. Sekarang mereka bilang mereka tidak punya permusuhan dengannya. Saat mereka keluar dari Gua Lava, mereka ditakdirkan untuk mengikuti jejak leluhur mereka. Segera, daerah ini menjadi daratan yang terbakar dengan lautan api merah. Ribuan sosok yang terbakar segera dilahap oleh lautan api merah. Klan Yan di tanah terpencil gunung Luo hancur dalam sekejap. Satu demi satu, hantu-hantu itu terbang melintasi lautan api berwarna darah dan terbang tak terkendali menuju Si Feng. Aliran darah merah cerah juga mengalir menuju Si Feng dan diserap oleh pedang haus darah. Pada saat ini, tangan kanan Si Feng mengendur, membiarkan pedang haus darah terus melahap darah di lautan api. Sosoknya terbang dan melewati lapisan lautan api merah. Si Feng sudah lama merasakan bahwa banyak sosok muncul dari segala arah di luar suku ras api saat dia memusnahkan suku ras api. Tampaknya pertarungannya dengan klan Yan telah menarik banyak orang. Sosok Si Feng terus menerobos lautan api merah. Kemudian, dia tiba-tiba keluar dari lautan api merah dan berhenti. Si Feng berdiri dengan bangga di atas lautan api merah dengan tangan di belakang punggung dan kekuatan jiwa menyebar ke segala arah. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, Apa? Berapa lama Anda akan menontonnya? Jika Anda menginginkan nyawa Ben Sao, tunjukkan diri Anda. Jika tidak, pergilah dari sini, Ben Sao. Suara Si Feng dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Suaranya sudah bergema di sekeliling. Ketika suaranya terdengar, Si Feng sudah merasakan bahwa beberapa sosok sudah mulai mundur secara diam-diam. Tampaknya penghancuran klan Yan oleh Si Feng sudah cukup menjadi penghalang bagi sebagian orang. Klan Yan bukanlah suku yang sangat kuat di tanah sunyi Gunung Luo. Namun, mereka masih cukup kuat di area ini. Beberapa orang yang berpikir bahwa mereka lebih rendah dari klan Yan secara alami mundur semakin jauh. Mereka tidak hanya ingin mati, tetapi juga menyeret seluruh suku mereka bersama mereka dan mengakhiri garis keturunan mereka. Mereka tidak ingin mengecewakan nenek moyang mereka, dan mereka tidak ingin mengecewakan masyarakat sukunya. Bajingan kecil ras penyihir Gunung Jahat. Anda membuatnya begitu mudah bagi saya untuk menemukan Anda. Dasar bajingan kecil, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Tepat pada saat itu, teriakan keras yang terdengar seperti guntur yang teredam tiba-tiba meledak dari utara. Tanah di area itu mulai bergetar hebat saat teriakan itu terdengar. Itu memancarkan aura bumi yang kental. Si Feng menoleh untuk melihat ke arah itu dan berkata, Siapa kamu? Jika kamu ingin mati demi Ben Sao, beritahu aku namamu. Si Feng baru saja selesai berbicara ketika suara itu terdengar lagi. Huff, anak, beraninya kamu bertanya siapa aku? Apakah kamu ingat di Yi dari klan dasar? Segera setelah itu, Si Feng merasakan sosok dengan aura pembunuh yang kuat mendekatinya dengan kecepatan tinggi. 1068 Ben Sao tidak memiliki kesan apapun tentang kehendak langit atau kehendak bumi. Jika kamu ingin mati, Ben Sao akan mengirimmu ke surga barat sekarang juga. Si Feng benar-benar tidak dapat mengingat seseorang bernama di Yi. Namun, dari perkataan orang ini, dia seharusnya menaruh dendam padanya. Bagi Si Feng, jika ada dendam, dia tidak akan memiliki kesan apapun tentang hal itu. Lagipula, dia punya terlalu banyak musuh. Bahkan di alam liar besar, musuh-musuhnya berkisar dari penguasa alam liar besar seperti Gongsun Taein hingga komandan kedua suku Nagapiton, Mangchi. Di reruntuhan kuno, dia telah membunuh puluhan orang dari suku lain. Banyak dari mereka, Si Feng bahkan tidak tahu nama mereka. Namun, karena dia menaruh dendam padanya, orang-orang itu harus mati. Karena musuhnya adalah semua orang yang harus dia bunuh. Segera, sesosok muncul di kehampaan di depan Si Feng. Seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi dan kokoh, mengenakan baju besi kulit berwarna tanah yang sangat keras, muncul. Tubuh kokoh pria parubaya itu disinai merah oleh lautan api berwarna merah darah di bawahnya. Dia menatap Si Feng dengan wajah penuh kebencian. Dia tampak garang dan kejam. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa dia memiliki dendam mati terhadap Si Feng. Pria ini adalah pemimpin tertinggi klan dasar, ketua klan dasar, Diluo. Diluo berteriak pada Si Feng, kamu membunuh anakku Di Yi, tapi kamu bilang kamu tidak mengenalnya. Anda membunuh seseorang tetapi tidak berani mengakuinya. Ternyata kamu juga pengecut. Bajingan kecil, tahukah kamu harta karun klan tanah, lonceng bumi ilahi? Oh, lonceng bumi ilahi. Mendengar lonceng bumi ilahi, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi pengertian. Dia berkata kepada Diluo, Ben Sao selalu berani mengakui perbuatannya. Satu-satunya alasan aku tidak mengingat putramu adalah karena dia terlalu tidak berguna. Kau membunuh anakku. Anda mencuri harta karun klan tanah. Kamu berani menghina anakku, bajingan kecil. Aku, Diluo, akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikan daging cincangmu kepada anjing. Diluo meraung sekali lagi. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya pada tinjunya dan melemparkan pukulan ke depan. Di bawah kekuatan bumi Diluo, sebuah gunung besar muncul di depannya. Kemudian, gunung besar itu dengan keras menabrak Si Feng. Bajingan kecil, beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku, Diluo. Jangan bilang kamu mengira aku hanya demigot seperti Yan Chi. Diluo berteriak dingin ketika dia melihat gunung besar menuju Si Feng. Keterampilan tempur pesilat setengah Dewa Bintang 1. Si Feng bergumam sambil melihat ke arah gunung yang datang. Pantas saja orang ini begitu percaya diri dan berani membalas dendam padanya. Memang benar bahwa Yan Chi dan Yan Lun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keterampilan pertempuran pesilat setengah Dewa Bintang 1. Namun, Diluo sangat tidak beruntung malam ini. Meskipun dia telah bertemu dengan ahli demigot Bintang 1, dia telah bertemu dengan ahli demigot. Namun, ahli demigot ini adalah Si Feng, seseorang yang bahkan bisa membunuh ahli demigot Bintang 2. Di atas tangan kanan Si Feng, petir gelap melingkari. Kemudian, Si Feng mengarahkan jarinya ke gunung besar yang sepertinya mengandung kekuatan tak tertandingi. Ledakan. Jari yang dikelilingi oleh petir gelap bertabrakan dengan gunung besar, dan kemudian terjadi ledakan dahsyat. Ledakan ini sebenarnya adalah suara pecahnya puncak gunung besar. Setelah puncak gunung itu hancur, berubah menjadi pecahan batu yang jatuh ke lautan api darah di bawahnya. Ini, skill pertempuran pesilat setengah dewa di Luo, Mountain Baren, telah dikalahkan. Ini adalah keterampilan pertarungan setengah dewa Bintang 1 yang legendaris. Orang ini, orang ini mampu membunuh Yanqi dan memusnahkan seluruh klan Yan. Benar saja, dia memiliki kekuatan luar biasa. Saya harus pergi. Saya tidak ingin menjadi sasaran orang seperti itu. Setelah pukulan Si Feng memecahkan puncak gunung besar itu, seruan terdengar dari segala arah di kejauhan. Kemudian, di bawah pencegahan pukulan Si Feng, banyak tokoh diam-diam mundur. Di gunung Luo yang tandus, suku-suku biasa tidak mampu menyinggung perasaan seseorang yang bisa mematahkan keterampilan pertempuran demigot Bintang 1 hanya dengan satu jari. Gunungku tandus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Di Luo, Patriar Klan Tanah, meraung tak percaya ketika dia melihat skill pertempurannya dipatahkan dengan satu jari. Itu adalah kata-kata yang familiar lagi. Selama bertahun-tahun, Si Feng telah mendengar kata-kata ini berkali-kali hingga kapalan hampir tumbuh di telinganya. Namun, Si Feng tidak bisa menyalahkan mereka. Alasan mengapa dia membuat mereka mengucapkan kata-kata itu dengan penampilan mereka saat ini adalah karena dia telah menggunakan bakatnya yang menantang surga untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya berkali-kali. Dia telah melanggar aturan seni bela diri berkali-kali. Pria tua, Anda baru saja mempelajari keterampilan pertempuran pesilat setengah dewa dan Anda sedang pamer di depan Ben Sao. Huh, Ben Sao akan mengirimu pergi sekarang untuk bersatu kembali dengan putra sampahmu. Si Feng mendengus dingin saat dia melihat melalui bebatuan padat yang berjatuhan di depannya dan melihat Diluo yang terkejut. Lalu, sosok Si Feng melintas. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Diluo. Tidak, mata Diluo melebar ketika dia melihat Si Feng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Diluo, Patriark Tertinggi Klan Tanah, sebenarnya ketakutan saat melihat Si Feng. Apakah Ben Sao seseram itu? Si Feng bertanya sambil tersenyum dingin ketika dia melihat Diluo mundur ketakutan. Kemudian, tangan kanannya, yang bersinar dengan petir gelap, berubah menjadi cakar dan meraih wajah Diluo. Si Feng tidak peduli siapa dia, dia juga tidak peduli dengan reputasinya. Dia adalah musuh yang ingin mengambil nyawanya, jadi Si Feng bisa membunuhnya dengan cara apapun yang dia inginkan. Kamu sudah keterlaluan. Diluo meraung marah saat dia melihat tangan kanan Si Feng menghampirinya. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Namun saat sosok Diluo melintas, sosok Si Feng juga melintas dan menghilang di saat yang bersamaan. Saat kedua sosok itu muncul kembali, mereka sudah berada di langit malam yang jauh. Tapi kali ini, tangan kanan Si Feng, yang bersinar dengan petir gelap, sudah meraih wajah Diluo. Anda, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Diluo meraung marah saat wajahnya dicengkeram di depan semua orang. Mulai sekarang, bagaimana Diluo bisa mengangkat kepalanya di hutan belantara besar Luoshan? Jika masalah ini disebarkan kembali ke klan dasar, bagaimana dia, sang patriark, bisa menghadapi anggota klannya? Aku Diluo, suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Diluo meraung seperti binatang gila lagi. Tapi suatu hari, Si Feng tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Si Feng mencibir dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Begitu Si Feng selesai berbicara, petir gelap di tangannya mengalir ke wajah Diluo. Ah! Diluo melolong menyayat hati dan menyakitkan. 1069 Petir gelap menutupi seluruh tubuh Diluo. Raungan menyakitkan Diluo terhenti. Dia sudah mati di bawah petir gelap. Kemudian, Si Feng melonggarkan cengkeramannya pada tangan kanan Diluo. Tubuh Diluo jatuh ke lautan api di bawah. Si Feng telah melahap energi jiwa Diluo. Sekarang, dia mengirimkan tubuh demigot bintang satu ke pedang haus darah, yang berisi darah demigot segar. Pada saat ini, Si Feng merasakan bahwa setelah kematian Diluo, beberapa aura mulai mundur. Saat ini, Si Feng berbicara lagi, siapa lagi yang ingin membunuh Bensao. Bukankah kalian semua ingin membunuh Bensao beberapa hari yang lalu? Kamu bilang Bensao adalah penyihir gunung yang jahat dan kamu ingin mendapatkan lonceng bumi ilahi Bensao. Suara Si Feng bergema di area itu sekali lagi. Bensao akan menghitung sampai tiga. Siapapun yang tidak mundur akan dibunuh. Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan mendominasi menyebar ke segala arah dengan Si Feng sebagai pusatnya. Saat suara Si Feng terdengar, sosok di langit di kejauhan segera mundur seperti arus deras. Tampaknya para ahli di daerah terdekat telah sepenuhnya terintimidasi oleh Si Feng sendiri. Segera, semua penonton di kejauhan mundur hingga tidak ada satupun yang tersisa. Seorang pria kejam yang telah membunuh Diluo dan memusnahkan kelanian. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi dewa pembunuh ini sekarang. Sebelumnya, mereka menginginkan pemuda penyihir gunung yang jahat. Menurut informasi yang mereka terima, pemuda itu hanyalah Kaisar Agung Bintang 9. Kemungkinan besar dia memiliki harta karun yang besar. Kemudian, lonceng bumi ilahi, harta karun klan tanah ditambahkan. Dicari dan diburu didasarkan pada fakta bahwa yang satu lebih kuat dari yang lain. Si Feng mengungkapkan cibiran menghina ketika dia merasakan bahwa orang-orang yang menonton pertunjukan itu semuanya mundur karena kata-katanya yang dingin dan mendominasi. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat lautan api berwarna darah yang dia ciptakan di bawahnya. Pikiran Si Feng berkedip-kedip, dan lautan api besar berwarna merah darah melonjak, membakar dengan ganas ke arahnya. Dari lautan api, pedang panjang berwarna merah darah melesat seperti meteor merah, langsung menuju Si Feng. Pedang haus darah telah menelan darah ribuan orang di lautan api dan mengubahnya menjadi kekuatan pedang. Itu terbang kembali ke Si Feng. Gelombang darah dan api yang mengepul melonjak ke tubuh Si Feng. Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang haus darah. Tatapan Si Feng telah terfokus pada wilayah Klan Yan sejak awal. Ketika lautan api merah yang menyala-nyala kembali sepenuhnya ke tubuh Si Feng, seluruh suku Klan Yan terungkap kepadanya. Di wilayah Flame Rache, gunung berapi padat. Semua gunung berapi ini merupakan gunung berapi aktif. Mereka seperti monster yang menyala-nyala dengan mulut terbuka lebar, memuntahkan api dan magma yang menghanguskan. Mereka seperti naga api. Sosok Si Feng dengan cepat turun menuju gunung berapi. Pada saat yang sama, Si Feng berkomunikasi dengan Saint Flame dengan kekuatan jiwanya dan bertanya, bisakah kamu merasakan apa yang ada di sana? Sosok Si Feng dengan cepat turun menuju gunung berapi terbesar di wilayah Flame Rache. Api suci di dantian Si Feng, atau lebih tepatnya, gunung berapi itu, memberinya perasaan yang sangat istimewa. Adapun apa itu, dia tidak bisa memberitahu Saint Flame apa itu. Mendengar pertanyaan Si Feng, Saint Flame menjawab, Aku masih belum bisa merasakannya. Dari awal hingga akhir, aku belum merasakan apapun. Itu hanya memberiku perasaan yang sangat, sangat istimewa. Perasaan ini berasal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kamu hanya bola api, bagaimana kamu bisa punya hati? Si Feng berkata dengan nada menghina ketika dia mendengar kata-kata Saint Flame. Segera setelah itu, Si Feng melihat magma masih berputar hebat di kawah terbesar di bawah. Sosok hitam buram perlahan muncul di atas magma yang mengamuk dan perlahan menjadi lebih jelas. Itu adalah utusan berjubah hitam dari ras penyihir gunung, si jubah hitam, yang telah bersembunyi di kegelapan selama ini. Pada saat ini, si jubah hitam sepertinya sedang melihat ke atas dan menunggu kedatangan Si Feng. Setelah sosok Si Feng mendarat, si jubah hitam berkata dengan suara lama, gunung berapi ini pastilah gua kepunahan api yang legendaris dari ras api. Oh, gua kepunahan api. Si Feng berkata dengan, oh, karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gunung berapi yang memberikan perasaan istimewa pada Saint Flame akan memiliki nama seperti itu. Mendengar namanya dan mendengar nada suara si jubah hitam, gua kepunahan api ini sepertinya menjadi sesuatu yang istimewa. Apa yang ada di gua kepunahan api ini? Sosok Si Feng juga mendarat di kawah besar gunung berapi. Dia berhenti di samping pria berjubah hitam dan melihat ke bawah ke arah lahar yang bergulung seperti ombak besar saat dia bertanya pada pria berjubah hitam. Namun, kekuatan jiwa Si Feng telah memasuki magma yang mengamuk di bawah. Si jubah hitam berkata, gua kepunahan api ini adalah tempat rahasia di wilayah perlombaan api. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang memasuki gua kepunahan api ini yang bisa keluar hidup-hidup. Adapun apa yang ada di dalamnya, hanya mereka yang keluar hidup-hidup yang mengetahuinya. Bagaimanapun, di hutan belantara besar gunung Luo, gua kepunahan api ini sangat misterius. Oh, sangat sedikit orang yang keluar hidup-hidup. Artinya masih ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Zona bahaya seperti ini sebenarnya bukan zona bahaya, kata Si Feng. Kemudian, Si Feng bertanya pada si jubah hitam, apa yang diperoleh orang-orang yang keluar hidup-hidup dari gua kepunahan api ini. Untuk detailnya, hanya orang yang masih hidup yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Yan Qi ini masih menjadi kaisar bela diri bintang sembilan. Namun, setelah memasuki gua kepunahan api ini, dia berhasil memasuki alam pesilat setengah dewa. Saat aku bersembunyi di kehampaan barusan, aku mendengar dari flame rache bahwa aura Yan Lun berubah drastis setelah dia keluar hidup-hidup dari gua kepunahan api beberapa hari yang lalu. Skill pertempuran demigot bintang satu yang dia gunakan padamu sebelumnya seharusnya berasal dari gua kepunahan api ini. Kaisar bela diri bintang sembilan masuk dan memasuki alam pesilat setengah dewa. Yan Lun masuk dan memperoleh skill pertempuran pesilat setengah dewa bintang satu. Si Feng bergumam setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Matanya masih terfokus pada magma yang bergulir. Pada saat ini, si Feng tampak seperti sedang berbicara dengan si jubah hitam, tetapi juga tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, senyuman tertarik muncul di wajahnya. Dia sekarang berada di puncak alam demigot bintang satu. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa berhasil memasuki alam demigot bintang dua setelah memasuki gua kepunahan api ini. Atau apakah dia bisa mendapatkan skill pertempuran yang kuat di sini. Di reruntuhan yang dikenal sebagai tempat pemakaman dewa iblis, hasil panen terbesar si Feng dan yang paling cocok untuknya adalah skill pertempuran petir yang kuat, Tundercelap Ninheaven. Bagi seniman bela diri dengan atribut petir biasa, ini hanyalah teknik pertarungan alam demigot bintang satu. 1070. Tak seorang pun di seluruh gunung Luowastelen yang pernah mendengar tentang ahli alam demigot bintang satu yang membunuh ahli alam demigot bintang dua dengan mudah. Namun, si Feng telah mencapai prestasi yang menantang surga. Pada saat ini, si jubah hitam bertanya pada si Feng dengan suaranya yang serak dan tua, bagaimana? Apakah kamu ingin turun? Mendengar pertanyaan si jubah hitam, si Feng menjawab dengan bangga, karena bahkan Yanqi dan putranya yang sampah bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki alam demigot bintang sembilan, lalu bagaimana dengan Yanqi? Apa yang perlu ditakutkan bagi Ben Sao? Tentu saja kita harus turun. Rumor mengatakan apakah seseorang bisa keluar dari gua berkobar hidup-hidup atau tidak, tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Adapun Yanqi dan putranya, mereka dapat kembali hidup-hidup setelah memasuki tempat itu ketika mereka masih menjadi ahli tingkat kaisar bintang sembilan. Namun, bertahun-tahun yang lalu, saya pernah mendengar bahwa ada dewa setengah bintang dua yang memasuki tempat itu, namun tidak dapat kembali hidup-hidup. Kata pria berjubah hitam itu. Mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah Ben Sao akan mati di sini atau keluar hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, tubuh si Feng, yang berhenti di atas lava yang melonjak, tiba-tiba bergerak. Dengan puff, dia dengan cepat menembak ke lava yang bergelombang di bawah. Bocah ini, si jubah hitam menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan saat dia melihat sosok itu menghilang dari pandangannya. Kemudian, dia melanjutkan, di ruang artefak mendalamnya, dia mengatakan bahwa dia telah menyinggung Gongsun Tae-in dan bahkan menyinggung raksasa seperti Gunung Gu. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam gua berkobar. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini bahwa dia tidak berani melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dia bahkan ingin pergi ke tempat seperti nefas abis. Si jubah hitam bergumam pelan saat tubuhnya perlahan turun. Biasanya ada dua akibat bagi orang gila seperti itu. Entah dia mati dengan cepat, atau dia bertahan lagi dan lagi dan berdiri di atas orang lain. Aku ingin tahu bagaimana nasibnya di masa depan. Pada saat si jubah hitam menyelesaikan kalimat terakhirnya, separuh tubuhnya telah memasuki magma yang melonjak. Kemudian, seluruh tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam gunung berapi. Sama seperti si Feng, dia telah sepenuhnya memasuki gunung berapi terbesar dan paling panas. Tempat ini padat dengan gunung berapi. Gunung berapi yang disebut gua kepunahan api ini seperti gunung berapi raksasa yang mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, gua absolut api yang berkobar ini telah menghancurkan kehidupan banyak seniman bela diri dengan mimpi indah. Namun, hal itu juga telah menciptakan beberapa pembangkit tenaga listrik yang berani. Malam berlalu dengan tenang, dan matahari terbit perlahan dari cakrawala seperti biasa, memberikan cahaya dan panas bagi dunia, memelihara ribuan makhluk. Dalam satu malam, klan api telah dimusnahkan, dan patriar klan tanah di Luo telah terbunuh. Berita ini telah menyebar ke setiap suku, besar maupun kecil. Pembunuhnya adalah pemuda dari suku penyihir gunung yang telah diburu oleh banyak suku beberapa waktu lalu. Ketika ketua suku Nagapiton, Mangsu, mendengar berita ini, dia berseru dalam hati. Dia telah menebak nasib klan api ketika dewa pembunuh itu meninggalkan suku Nagapiton menuju klan api kemarin. Namun, ketika berita tentang apa yang terjadi di klan api sampai ke telinganya, diam-diam dia masih terkejut. Terutama ketika dia mendengar bahwa klan api telah dimusnahkan, dan bahkan di Luo dari klan dasar telah mati di tangan orang itu. Meskipun mereka berdua adalah patriark, Mangsu sangat menyadari kekuatan di Luo dan perbedaan antara suku Nagapiton dan klan dasar. Di Luo adalah seorang ahli yang telah mengembangkan keterampilan bertarung setengah dewa bintang satu. Namun, meski Mangsu terkejut dengan berita ini, dia juga diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia bijaksana dan tidak menyinggung dewa pembunuh itu. Mangsu sedang duduk di kursi batu di depan meja batu di ruangan batu. Kamar batu ini adalah tempat tinggal putrinya, Changshan. Meskipun luka putrinya telah sepenuhnya stabil dan tidak ada masalah besar, hanya masalah waktu sebelum dia bangun dan pulih dari lukanya. Namun, Mangsu, yang sangat menyayangi putrinya, telah menunggu di sini sejak dia membawa putrinya ke sini kemarin. Tuan Patriark, pada saat ini, suara kasar dari anggota suku Nagapiton terdengar di luar ruangan batu. Oh, ada apa sekarang? Masuklah, Mangyuan, kata Mangsu ketika mendengar suara itu. Kemudian, pintu ruang batu dibuka dan seorang pria parubaya dari suku Nagapiton masuk. Dia berjalan menuju Mangsu dan berbicara bahkan sebelum dia mencapainya. Tuan Patriark, kami baru saja menerima berita yang lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Ini juga berhubungan dengan orang itu. Hem, ini bahkan lebih mengejutkan daripada pemusnahan klan api dan kematian di luo. Itu juga ada hubungannya dengan orang itu. Mangsu bertanya setelah mendengar kata-kata pria itu. Mangsu tidak tahu sama sekali. Apa lagi yang dilakukan orang itu? Mangyuan dari suku Nagapiton berkata, keributan yang disebabkan oleh klan api tadi malam menarik perhatian banyak orang. Mangsu dengan cepat menyelam Mangyuan, orang-orang itu pergi untuk melihatnya. Aku tahu itu bahkan tanpa kamu memberitahuku. Ada apa lagi? Langsung ke intinya. Oh, oh, oke. Mangyuan mengangguk. Mangyuan melanjutkan, tadi malam, banyak orang yang menyadari bahwa mantel bulu hitam yang dikenakan orang itu berasal dari binatang suci penjaga suku Gagak Hitam, Gagak Hitam. Mantel itu terbentuk dari inti bulu Gagak Hitam. Saat Mangyuan mengatakan ini, Mangsu kembali berseru keras, apa? Seruan Mangsu menyelam kata-kata Mangyuan. Mangsu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Dewa kematian ini, dia bahkan berani membunuh Gagak Hitam suku Gagak Hitam. Dan dia selalu mengenakan mantel bulu hitam secara terbuka di tubuhnya. Dia, dia sama sekali tidak peduli dengan suku Gagak Hitam. Itu adalah binatang suci penjaga dari suku Gagak Hitam. Mendengar interupsi Mangsu, Mangyuan tersenyum pahit dan terus berbicara kepada Mangsu, Tuan Pemimpin Klan, sebenarnya. Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Mangyuan berpikir dalam hati bahwa Tuan sesepuh sangat terkejut ketika memikirkan bagaimana dia membunuh Gagak Hitam. Tapi Gagak Hitam bagaimanapun juga adalah Gagak Hitam, binatang suci penjaga. Jika dia mengetahui seluruh beritanya, siapa yang tahu betapa terkejutnya dia? Bukankah ini hal yang paling mengejutkan? Mangsu bertanya pada Mangyuan dengan mata terbuka lebar. Belum, kata Mangyuan. Binatang suci penjaga suku Gagak Hitam, Gagak Hitam, selalu bersama Patriark Muda suku Gagak Hitam, Bae Ya. Dan saya baru saja menerima kabar bahwa batu tulang jiwa dari Patriark Muda suku Gagak Hitam, Bae Ya, telah dihancurkan. Apa? Mata Mangsu membelalak saat mendengar kalimat terakhir Mangyuan. Bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Apa? Pada saat ini, seruan terkejut datang dari tempat tidur yang terbuat dari nefrite putih di kamar batu. Itu adalah suara lembut seorang gadis muda. Terima kasih telah menonton!